Kata Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Libas Vietnam Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Vietnam pada Laga Kedua Grup D Piala Asia 2023 Gol Tunggal Asnawi Mangkualam membuat Indonesia menang 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion-Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, Jumat 19 Januari 2024 Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan kemenangan ini tidak lepas dari performa para pemainnya yang sesuai harapan Dia juga menilai ada unsur keberuntungan dalam hasil ini Kami bermain dengan performa terbaik dan pemain juga bermain sesuai harapan Saya rasa kami juga mendapat sedikit keberuntungan Ungkap Shin dalam konferensi pers usai pertandingan, Jumat malam waktu Qatar Bagi Timnas Indonesia, kemenangan ini sekaligus menghancurkan prediksi banyak pihak yang menyebut Indonesia sulit mengalahkan Vietnam dan lolos ke babak 16 besar Shin Tae-yong menyebut, memang pemainnya minim pengalaman di Piala Asia ini Namun, dia menegaskan bahwa kekuatan sekuatnya kini semakin membaik Saya hanya akan memberikan jawaban sederhana Memang lini pemain kita kurang pengalaman, tapi pemain muda kita akan semakin kuat, tandasnya Lebih lanjut, Shin juga berterima kasih pada supporter Indonesia yang sudah mendukung langsung Timnas di dalam stadion Dukungan tersebut membuat aksi pemain menjadi lebih semangat Saya mengapresiasi dukungan dari supporter dan performa yang baik dari para pemain, pungkasnya Terima kasih telah menonton!